Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau diamati, masjid tidak ramai banyak karena pengurusnya. Pengurusnya tidak indah, pengurusnya tidak disiplin. Tepat waktu. Orang kan punya kerjaan di kantor-kantor misalnya. Ini di kota. Jam 12 berhenti. Waktu istirahat sampai jam 1. Jadi kan biasa istirahat untuk sekalian sholat. Ke masjid. Masjidnya jam 1 pun belum komat. Khutbah jumatnya panjangnya sampai keluar dari jam 1. Akhirnya dimarahi sama bosnya. Ini tidak benar ini. Jadi pengurus masjid harus ada ilmunya. Nong fikirnya dong. Jangan hasil mengurusi masjid saja. Mentang-mentang yang membangun masjid, lalu mengurusi masjid semuanya sendiri. Tidak pakai ilmu, ngaco. Nah ini banyak diantara. Sebab orang-orang malas sholat di masjid itu karena pengurusnya tidak cerdas. Ya itu tadi. Waktunya tidak tepat. Waktunya harus bacaannya pendek, dipanjangin. Kemudian juga didatangkan kadang penceramah-penceramah yang urusan akidahnya menjadi bermasalah. Akhirnya orang gelisah. Karena pengurus masjidnya alasannya dia akan moderat. Kita kaduh ini ya. Urusan akidah harus jaga hati-hati. Jangan orang yang membawa akidah sesat masuk ke masjid kita. Itu menjadi kemasjid tidak ramai. Harus waspada urusan begini. Akhirnya, atau seandainya yang berbeda madhab pun madhab akidahnya sama, itu harus waspada. Jangan bikin orang gelisah. Orang awam tidak mengerti perbedaan begitu. Jadi kuncinya pengurus masjidnya harus cerdas. Seperti itu. Jadi jangan mengundang ustad asal ustad. Ini juga bermasalah. Semoga Allah membimbing Anda semua para pengurus masjid menjadi sebab yang bisa memakmurkan orang beriman. Dan Anda insya Allah orang beriman. Semoga kita termasuk golongan orang yang bisa memakmurkan masjid dengan bermacam-macam program. Dimulai dari sholat, berjamah, dan yang lainnya. Yuk kita koreksi semuanya. Jadi kita koreksi. Pengurus masjid koreksi. Indah. Inilah makna ta'awun. Tolong mendalam dalam kebaikan. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolat kepada baginda Nabi Muhammad. Saluh ala Nabi Muhammad. Allahumma salih alaih wa ala alih wa sahb.